Intro Sahabat sehat, Kejaksaan Tinggi Kejati Gorontalo bersama Forkopimda menggelar vaksinasi masal COVID-19 bertempat di halaman kantor Kejati Selasa 21 September 2021. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan apresiasi atas keterlibatan Forkopimda level provinsi hingga kabupaten kota serta lintas sektor terkait yang terlibat langsung dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Koordinator KS Perencanaan dan Manajemen Penelitian Badan Litbangkes Kemen KSRI, Nirmala Ahmad Ma'ruf juga menyoroti masalah kesehatan sudah menjadi masalah bersama dan tidak bisa ditangani oleh tenaga kesehatan sendiri. Terkait dengan vaksinasi, ini kerjasama, koordinasi dan konsolidasi, semua Forkopimda itu sangat-sangat bagus. Bahkan di level-level, tidak hanya di level provinsi kabupaten maupun di kota, itu juga sudah terlibat semua. Bahkan ada lembaga-lembaga lain gitu seperti BI dan lain sebagainya, itu sudah terlibat. Artinya ini suatu yang bagus dan saya pikir ini bisa ditularkan pada level-level terkecil mungkin di tingkat kabupaten, bahkan mungkin bisa pembelajaran dari tingkat provinsi yang lain. Saya kira itu. Sejalan dengan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Rizal Nurul Fitri SH menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 adalah koordinasi antara Forkopimda dan pemerintah kabupaten kota serta kejaksaan negeri. Alhamdulillah, biar vaksin yang dilaksanakan di kejaksaan tinggi dengan dukungan dari pihak Perkeminda, Pak Gubernur, dari Kepolisian, TNI, Perkeminda tingkat 1, tingkat 2 kita didukung penuh terkait dengan pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat. Pelaksanaan hari ini sudah nampak bahwa antusias masyarakat terhadap vaksinasi ini sudah mulai meningkat dan semoga ini terus dilaksanakan hingga kita mendapatkan imunitas yang sangat besar sekarang terhadap masyarakat yang ada di Provinsi Gorontal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Suleman SH menjelaskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kejati dilaksanakan bagi masyarakat di 3 daerah aglomerasi yaitu daerah penyokong Ibu Kota Provinsi, yaitu Kabupaten Bonegolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. Target pada hari ini Pak Kajati menyampaikan kemarin itu seribu. Jadi tadinya kita kemudian berpikir mungkin akan kurang dari seribu namun ketika kita melihat antusiasme dari masyarakat sejak tadi pagi insya Allah kita bisa mencapai bahkan melampaui. Harapan kami ketika sudah seribu orang yang kemudian sekitar seribu orang yang kemudian melaksanakan vaksinasi insya Allah dari mereka yang sudah terlaksana vaksinasi ini kemudian akan menggetok tularkan. Jadi artinya menyampaikan kepada orang lain untuk segera melakukan ataupun mengikuti kegiatan vaksinasi masal di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinopak dan AstraZeneca baik dosis 1 dan 2. Selain itu pelayanan diberikan kepada seluruh ratisan masyarakat mulai remaja usia 12 hingga 17 tahun. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ, masyarakat disabilitas serta masyarakat rentan baik masyarakat umum ibu hamil dan menyusui. Pada kesempatan itu juga panitia pelaksana memberikan bantuan sembako kepada masyarakat peserta vaksinasi. Terima kasih telah menonton!